Amalan puasa di bulan Muharram, yaitu puasa tasu'ah dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Sementara puasa asyurah dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Ada pun niat puasa tasu'ah yang kita laksanakan. Niatnya adalah, Nawaitu sawma tasu'ah sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa hari tasu'ah sunnah karena Allah ta'ala. Niat puasa asyurah, niatannya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma gaudin an adai sunnaty asyurah lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa sunnah asyurah karena Allah lillahi ta'ala. Itulah niat puasa tasu'ah dan asyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bangdai dimanapun berada. Di bulan Muharram ini, salah satu amalan yang dianjurkan adalah berpuasa. Puasa Muharram adalah puasa sunnah. Banyak dari kaum muslimin yang melakukan puasa ini pada tanggal 9 dan 10 Muharram sesuai keutamaan yang ada pada tanggal tersebut. Rasulullah s.a.w. bersabda, Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah. Sahabat bangdai, amalan puasa di bulan Muharram yaitu puasa tasu'ah dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Sementara puasa asyurah dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Keduanya bersifat sunnah sehingga tidak berdosa bagi yang tidak berpuasa tetapi berpahala bagi yang menunaikannya. Paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, dan 11 di bulan Muharram. Kalau kita tidak sanggup 3 hari, 2 hari tanggal 9 dan 10. Kata Nabi, jangan sama puasanya dengan puasanya Bani Israel. Kita harus bedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya tanggal 10 saja. Maka supaya kita berbeda dengan orang Yahudi, puasanya tanggal 9, 10, dan 11. Kalau tidak sanggup, pilih 2 hari saja tanggal 9 dan 10. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa. Di Madinah itu ada 3 kelompok orang Yahudi. Yaitu Yahudi Bani Nadir, yang kedua adalah Yahudi Bani Quraizah, dan yang ketiga adalah Yahudi Bani Koinukoh. Nabi melihat mereka kaum Yahudi ini tidak makan dan tidak minum pada hari itu. Lalu Nabi SAW bersabda, Mahadha, hari apa ini? Mereka menjawab, Hadha yaumun salihun. Ini hari yang baik. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'an laknatullah alaikum. Maka kemudian mereka bersyukur dengan melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW berkata, Nahnu ahaku bi Musa minhum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun mengatakan, Apabila tiba tahun depan, insyaAllah jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Belum sampai tahun depan, Nabi SAW sudah keburu meninggal dunia. Jadi, tentang puasa Asura ini, tidak ada ikhtilaf antara ulama. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh sebab itu, sahabatku, kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa di bulan Ramadan, dengan berpuasa di bulan Muharram ini, tanggal 9, 10, dan 11, maka dia sudah bisa mengkodok, mengganti tiga hari puasa yang tinggal yang lalu di bulan Ramadan. Otomatis dapat pahala puasa sunnah, walaupun niatnya adalah puasa kodok. Sahabat yang dirahmati Allah, ada pun niat puasa tasu'ah, yang kita laksanakan, niatnya adalah, nawaitu sawma tasu'ah sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa hari tasu'ah sunnah karena Allah ta'ala. Niat puasa Asura, niatannya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sawma gaudin an adai sunnati Asura lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa sunnah Asura karena Allah lillahi ta'ala. Itulah niat puasa tasu'ah dan Asura. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita sekalian, dan semoga kita tambah sehat, dan kita dalam keberkahan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!